Lu mau bikin dua lantai? Sudah! 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 Sudah tiga! Sudah tiga lantai sekarang? Tapi orang kan banyak baca lantainya Itu dua doangnya, yang lain semen Kalau aku milih lighting juga boleh Berat itu, berat Cape tuh, tapi kan kayak... Iya sih ya Cape banget Apalagi kalau dia sudah dipasang, terus sutradara sama yang lain... Pindah Ngomong tuh, terus dia kayak... Pindah, anjing Pindah Yo, pindahkan Pindah-pindah Katanya Raja Rahadian dulu Iya, ada beberapa yang katanya... Tapi bener Raja Rahadian dulu? Saya kurang tahu Dulu apa? Dulu main dia Dulu Megaloman Dulu ekstras Lu ngomongin ekstras Lu ngomongin ekstras Kenapa Raja Rahadian? Iya kan, kira ngomongin ekstras Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi Bahagia Oh, tiba di titik kumpul sedih Jangan jatuh Tidak, tiba di titik kumpul sedih Ribut, ribut, capek Bede, kamu mau jadi Kamu mau jadi Itu gara-gara Itu gara-gara Itu gara-gara Itu gara-gara Tapi 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 sebelah mataku yang lain menyadari gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang ya masih bicara Hei, kita berkata, doakanlah dirimu Hei, ada awe nih Ada awe nih, kesini Hantuk Jangan berapa tuh, bro? Kecepetan 12 Konten apa ini? Konten liburan Rapet sedikit Ya mereka tidak konten Saya mau lihat ini, anak-anak Comica berdua Sudah tidak Dari kapan tuh? Tahun lalu Sudah dari tahun lalu Tinggal anda sendiri Masih banyak dong Rhin Hermana Bang Panji, saya Rhin Hermana Erwin Bonar Barry Barry William David 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 Nurbianto Cerita dong masa-masa kalian dulu bersama Terlalu nge-host Terlalu nge-host ya Mas Hari lagi sibuk apa nih? Jangan tantatannya kayak gitu Ada lagi ngedit film ya, Mas Ya? Tenang Titik balik hidup Terlalu 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 Tapi ada pengalaman unik ya waktu syuting? Iya Iya Kemarin kan filmnya komedi nih Ada pengalaman horor nggak waktu syuting komedi? Eh lu tuh asli Bekasi ya? Gimana kehidupan itu? Terlalu 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 Kopi? Bukan Menua Menua itu nama alamanya Namanya Jangan bergantung Tapi di map itu masih tulisannya Menua Alamatnya sama tuh Menua, Kopi, Malioboro Tapi sekarang sudah ganti nama jadi menara Bukain aja kapasitas tuh batasnya berapa? Karena ada banyak Kapasitas itu 700 sekarang tiket sudah terjual Sekitar 600 lebih Sisa sedikit lagi Tapi itu hari ini ya Mungkin pas ini tayang sudah tidak ada tiket Habis Sudah tidak ada tiket Tapi nanti video call sama teman bisa nanti dia video call terus dia tunjukin Dan bintang tamu kita ada Aweee Tadi kan udah Di sini Di sini Di sini Jelas benar-benar Di sini Bintang tamu ada Benny Diktiviti Ada warga lain ada Benny Diktiviti MC ada Mungkin Tiba-tiba provo lagi Ya MC Dibukapain MC Sudahlah ini liat poster nih Set Oke Berulang beli tiketnya ya Ya langsung aja Nah kayaknya bakal habis kalo titik kumpul Cepet habisnya ya kan Amin Nah kalo habis Beli tiket ini aja Budiman Apa Jakarta Garut Disno Disno Maksudnya Kalo gue beli tiket ya habis Beli tiket Budiman Mas Ada orang jongcha nih kayak Aduh pengen nonton Kumpul beli tiket Ya habis Nah bingung kan Bingung kan Aduh Gue beli tiket tapi udah habis Beli aja Budiman Masalahnya orang Jogja Beli tiket Budiman Jakarta Garut Dia harus ke Jakarta dulu Unta merasakan tiket Budiman ini Gitu loh Mas informasinya ya Tolong ya Gak masalah Gue gak tau Yang Jakarta Jogja tuh Apa bisnya Ya sama Dia harus ke Jakarta dulu Ke Jakarta dulu Morda ke Jogja lagi Bagi Budiman Gue gak tau Apa bis Jakarta Jogja Jogja Jakarta Apa bis Lu pernah gak naik bisnis Lorena 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 Itu yang dulu suka Apa Apa yang suka gini itu apa Sumber gencono Sudah ganti nama Sumber selama Sumber selama Ganti huruf Artinya masih sama Sumber 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 cipir gak ada bayangkan ya ini bantan presiden dan wapres kami kemarin ini pasangan nih mereka bener ya bagi-bagi kursi gak bagi-bagi kursi daripada lama kita malas mikir udah siapa presiden tapi saya wakil ya oke kalau pengennya kita beradu kita malah bersatu harusnya begitu tuh tapi ada cerita menarik kita nih soal itu Ri jadi kita itu waktu kita mimpin ya kita tuh ayo kita ketemu kita merencanakan apa saja yang bagus nih untuk Stand Up Indo itu kita ketemu waktu itu di STC itu udah rencana kita mau bikin oke ini kita bagi-bagi aja ini Sumatera ada yang ngurusin aku udah bagi-bagi itu menteri-menteri lah kabinnya itu ya pokoknya regional-regional kabinet kepresidenan Stand Up Indo regional-regional waktu itu istilahnya sumpah demi Allah ya tiba-tiba ada orang bawa laptop dateng Bang Ari ya Bang Awe ya sekarang pertama mau minta foto kata bang saya ini lagi ada project jadi kita dengerin dia waktu kita habis buat gara-gara ada orang-orang dia ngomongin project apa? gak tau punya dia ngajakin kita bikin sesuatu gitu lah tapi dia juga gak tau apa nah waktu itu kita masih belum punya power untuk ngusir orang kita itu masih kayak apa nih masih ada mood-mood kayak kita baru memimpin Stand Up Indo jaga nama baik mari kita dengarkan orang ini itu aneh tuh tapi gak ada ngusir kayak bro gue mau meeting tidak tidak pokoknya sampai terakhirnya dia gini wah kayaknya sih dia yang nawarin lah beberapa kalau bikin gini wah kayaknya kita gak gitu sampai dia kenanya gini terus kira-kira apa bang yang bisa kita ya Allah ya kamu yang datang ya kamu yang datang orang datang-datang minta dia ajak terus kita bakal liatnya itu kayak anjing ini bagaimana caranya gitu pokoknya beneran abis lah akhirnya kabinet bubar sih akhirnya kita besok aja ketemu lagi waktu itu gak ketemu-temu lagi ini kira-kira orang gitu kok bisa ya tapi dat gak ada gak jadi dilatih iya kalau tidak dibanyakan orang itu beneran sumpah demi Allah gue gak bawa kenapa mending tapi kan berarti kalian meladeni dia gak ada yang dia nanya apa hari ini terlalu baik jangan terlalu ini gue udah diem gak punya power buat ngusir woy bos anda diam kan iya emang saya excited saya juga diam enggak tapi lu masih ngobrol gitu baik masih ngobrol maksudnya tidak ada yang jawab dia dia kan ini bagaimana mas saya kan hanya jawab siul lain siul ya kan ya saya pasti mingung ini gimana mas siul lain siul itu kalau dia tidak pindah sih terlaluan ya kalau dia tidak pindah ya tapi akhirnya dia disitu lama 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 pokoknya kita kita habis buat itu beneran nih gue gak bang kita beneran ketemu lagi diri Kalau dia kan nawarin project, kalau projectnya bagus, jadiin aja proyeknya nggak masuk ya proyeknya ya? Nggak masuk, nggak masuk, intinya dia pengen diajak, itu aneh banget ya, orang pengen ikutan aja, pengen bergabung dengan sesuatu gitu, open mic gitu, kalau mau gabung sama kita open mic, tapi jangan-jangan deh pengusaha hebat gitu, pengusaha hebat mana tiba-tiba aneh keriting, kalau pengusaha hebat apa kayak baju emas, ya kan ada ya bu deh, Kalau begitu kita langsung simak gitu, dan juga pakai baju emas, nggak jadi siul ya, nggak jadi siul, tapi udah lama itu ya, berapa ya? 2019 kan? Mimpin dua pria udah kenapa enggak? Iya betul, enggak dong, 2015, 2018 lah, kita kan dari 2015 sampai 2019 Ari, oh iya, Ajis yang naik 2019, Ajis 2019, 2019, kita 2016, 2015, 15, baru diwilin lagi nih, 15 sampai 17, habis itu 17 sampai 19, nah itu betul, 17, 19 pasangan juga, pasangan juga, dua kali pasangan, karena kan dulu kan tidak maju dengan wakil, maju perorangan, Jadi yang presiden milih, tapi anda calonin lagi kan, di periode kedua, waktu pemilu dengan Ajis itu anda calonin lagi dengan Yusuf, apa visi-visi waktu itu? Maksudnya saya intinya Prabowo saya nih, maju terus, tapi di show ma'aw, anda jadi marufamin, ada yang mana sih? Maksudnya sudah wakilnya dia, bagus juga kan saya jadi marufamin, bagus 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 bagus, belum jadi komkon-komkon tuh, masih jauh? Belum, 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 abang pertama kali, kom-kom-kom-kom gitu di apa, proyek pertama? Betul, betul, maksudnya, bisa gak kau bicara, bicara itu kayak, baik-baik aja gitu, santai aja itu, abang bisa gak jadi, coba nanti dengar ulangnya, dia tuh ini, Ya kan, şey. HEH! wam begitu. Ada uatnyaヽ nama ya, kasuhari? Apa jadi komkon? eh tapi, itu kok jadi komkon tersebelah座anya, apa ya? Apal gua yang kapten? Kak pai saya ya kapal gua yang kapten? Ada mungkin, k Pasti sebelum itu ya,!! gue jawab dan ga boleh ga mungkin gue jawab tapi ga boleh ga boleh itu jawaban tapi pilihan ganda ga sebelum itu kenapa ga ada project sama Bang Acu juga ga tulis Bang Acu nulis ada komedinya dia lah yang lebih tau warkop tapi warnanya nulis project pertamanya aw itu warkop yang di belakang layar ya nulis warkop yang mana yang satu yang tujuh juta itu 6.800.000 kembali yang 200 kaget ya kaget ya gue juga kaget santai banget ya adik lu ya santai banget santai banget santai disini mungkin satu bulan pertama lah ya orang itu masih suka komen-komen tiba-tiba putih putih di belakang banget lama-lama orang suka Tio aja Tio lewat tuh eh menit sini ada Tio loh sekarang udah gitu udah gitu kapal gue yang kapten itu yang warkop itu abang ikut syutingannya juga? engga hari kan hari komkonnya oh iya oh komkonnya anda penulis bene aw saya komkon berarti yang terlibat langsung di pershootingan itu baru yang kapal gue yang kapten kayaknya iya deh seinget gue ya gue agak lupa juga sih tapi kayaknya iya lu kalo jadi komedi konsultan itu milih-mili gak? milih karena kan harus kan gue kerjanya buat sutradara harus sama tuh harus connect komedinya gue pernah ketemu sama sutradara gitu kita iya mau ini nih dimakai aja sahabat gitu tapi gue coba nih ngejokes gitu dia gak ketawa terus dia ngejokes ketawa sendiri wah gimana 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 gue kayak ini kayak musuhnya sonic tuh dokter robotnik gitu wah atau gue gak coba cok nih saya pernah juga ketemu yang begitu dia ajak musuh sonic bukan musuh mario bros bukan doraemon musuh doraemon maruf amin kenapa jadi maruf amin kenapa maruf amin karena tadi kita semua maruf amin terlalu rendah terlalu rendah masari musuh siapa saya ketemu sutradara yang kayak begitu juga dia ajak kerjasama kan saya yang nulis dia yang sutradarain gitu Joksa gak ketemu juga dia kayak kita bikin begini begini aduh berat nih kayaknya nih bro berat nih gitu kadang-kadang memang begitu iya jadi kalau gue mendingan jangan dah gitu kalau selera humornya sudah gak ketemu tuh betul tapi kalau duitnya gede hmm enggak sih kalau awe sih abang-abang emang enggak so tau lagi ya kan saya ditanya tapi semuanya jawaban mereka kan sudah ada sudah ada sih ada diam aja ada diam aja ya kita mau tanya apa ya pak iya tak taruhlah 3 kali lipat dibanding harga biasanya gitu nih pegangin komedi gue tergantung sih berapa ya tapi tapi yang udah-udah emang capek tapi jadinya ya itu berkarya tuh harus pernah akhirnya terlibat apa pernah akhirnya terlibat dengan sutradara yang kurang konek hmm alhamdulillah sih enggak ya akhirnya karena kan ngobrol dulu iya berasa di awal saya juga belum belum pernah kalau enak nih bang awe kalau tolak ya udah tolak iya ada greeting dong ada greeting nggak cocok nih iya misalnya ada abdur mau nggak saya hampir kena nih yang enak-enak dia ambil yang nggak enak abdur mau nggak ini ada tawaran menarik sekali kok mau juga ada angin surga ya angin surga dulu tidak pernah tapi baik juga kan dia mau ngasih ngasih menceki iya tapi lepehan dari dia bukan lepehan karena maksudnya saya itu dari abdur mau rumah 2 lantai 9 kamar makanya daripada dia pake dana-dana itu kan bas lu mau bikin 2 lantai sudah 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 3 lantai tapi orang kan banyak baca lantainya ini dua doang yang lain semen lantai berapa yang lain semen beginian ya yang lain semen 2 lantai 2 tingkat 2 tingkat 2 tingkat 2 lantai kemarin berarti yang red of tambah 1 doang sekarang kan 3 1 lantai kalau kayak gitu nggak usah ambil dan Aceh tilak aswafirullah pokoknya kau perhatikan saja setiap ada penghipunan dana ada pembangunan tambah kita terus kita mana tahu kita mana tahu itu rumus Vita anda yang punya ya kami nggak tahu ini buat guru-guru sebuah teman-teman guru dapet apa motor ya dapet motor dia dapet alpar alpar dia dapet alpar alpar putih dari samping kamera kelihatan silahkan teman-teman itu alpar tanda ya mana ada saya punya alpar itu punya abdur teman-teman bang aritau tidak mau ambil uang kopi kenangan dia mau ambil uang kita saya itu selalu menjemputkan saya itu selalu menjemputkan saksi ketiga orang enak sekali ya enak sekali ya saya tidak boleh klarifikasi saksinya tiga orang kok sadari dulu ini kejadiannya biar kau klarifikasi kalau orang salah tuh mau sepanik silahkan 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 jadi dapat kabar iya kan kalau ini build-in tiga episode lima ribu iya hah bukan begitu cerit aja gitu salah ternyata lima ribu satu episode dia bilang ke saya dan maka itu tiga episode lima ribu tiga episode makanya mau diambil mau diambil iya logika kan saya sebagai yang saya sudah tidak mau teruskan dari kalian-kalian anjing ini ya tidak mau ya teruskan-teruskan ya tidak makanya kita paham kok mau nikah iya bilang aja kalau butuh itu bilang kayak ini kita lima ribu satu episode tapi pakai dua episode lagian tadi juga di telefon juga udah-udah ngaku salah emang tadi dia mat iya ngaku salah karena ketahuan mat itu bukannya lima ribu satu tiga episode tapi satu episode-nya lima ribu oh iya eh eh oh iya iya emang salah gitu aku agak curiga kan salah ya supaya klarifikasi ketika-ketika emang uang sponsor-sponsor turun ke saya siap ha turun ke anda dan istri anda ya kok bisa sayang jolong ya iya tapi kan turun ke kamunya lewat koto iya kok bisa kita tau gak dari kau langsung kali enak selamat co enak selamat co enak selamat co enak selamat co dari tua langsung ke kalian saya cuma menyampaikan karena miskomnya adalah disebutnya misalnya kayak ini ada masuk ya ini tapi lima ribu cuma dibilang begitu itu tiga episode jadi saya sampaikan ke mereka berdasar chat itu saya cuma teruskan informasi uang lewat mereka-mereka bukan saya sabar-sabar dulu aku nyentro emosi anjing satu di ujung sana tuh kita lagi fitnah dia enak-enak kita lagi hutin kita lebih hati kita bakal gimana segera berbasis lah tapi liat dia diem lagi guru-guruあje dia ada apa Alfano Cepat sekali. Dan kita teralihkan lho. Dan kita teralihkan. Sampai berdiri. Teralihkanlah. Karena kejadiannya tadi siang. Masih panas. Saya sudah jelaskan ke manusia ini. Saya bilang, eh saya lupa ya ada dua kemungkinan. Bisa jadi chat ini maksudnya begini, bisa jadi begini. Tiga nya itu senilai 5 ribu atau satu satu lima ribu. Kau telepon tadi tuh. Eh koruptor. Tidak usah terus-terusnya, langsung ke mereka saja. Tidak usah. Yang terbaru, tahu tidak. Kita itu dapat ketikum Jogja ini. Kita dikasih transportasi dua high-ass. Mau diganti jadi satu elf. Mau diganti jadi satu elf. Betul, kru disuruh Grand Mag. Tuh. Kau jadi ganti nama Mamat Al-Krupsi. Bang Ale 25 sibuk tidak? Bang Ale 25. Kenapa? Udah pulang dong kita. Pakai baju ini coba. Buat di Jogja. Kenapa? Jadi hansi. Katanya tadi emang lagi di mobil kan bareng gua. Lagi pusing ini. Mau nikah. Banyak penggemaran. Katanya tadi kan gitu. Kita merasa, jadi bapak jadi supir. Kita acting ya di mobil ya. Anda jadi supir, pura-pura. Pak mau kemana nih? Sampai disini obrol aja dia tetap supir. Saya tetap berupa. Gak berupa berupa nih. Sampai sini kita masuk ke gitu pak. Satu jam loh. Satu jam. Dimulai dari keluarga. Jadi bapak mau kemana pak? Dimulai nih dari dia nih. Oh ini pak. Mau ke Depok. Bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa pak? Saya Iwan pak. Bapak siapa? Nawi. Dan kita berdua jadi Iwan dan Nawi. Sampai sini. Sampai sini tidak. Terus kok gini, kan dia Iwan. Gue ngawin kan, kok gini. Cepak, kalau kasur Iwan rusak. Baliknya gini ya. Baca di balik apa pak? Kasur Nawi rusak. Jadi kasur saya rusak. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Sampai juga. Iya, iya. Iya kan pak. Kasur Iwan rusak. Kalau dibaca dari belakang. Kasur Nawi rusak. Wah jadi kasur saya. Wah nggak boleh balik. Sampai masuk tol dia ajarin bawa-bawa nih. Ini pak. Masih pak nih. Ini pak. Ini tuh enak pak. Bapak jangan takut pak. Sampai turun tadi. Dia mau beli mobil. Katanya. Pantesan lu butuh uang lebih. Tadi kan lu bilang. Jadi bapak masih supir ya. Belum jadi teman ya tadi ya. Suka banget dia mau beli mobil. Pak Iwan mau beli mobil. Tidak. Pak Iwan mau beli mobil. Boong tuh pak Nawi. Sabar dulu. Dia tilap-tilap kita punya uang. Pas kita cari dia ganti nama jadi Iwan. Oh bener. Itu sejak awal kok sudah terapkan. Saya mamat pak. Coba kasur mamat rusak. Jadi apa? Jadi apa? Kasur tamam rusak. Rusak. Astagfirullah lagi. Maksudnya begini. Ini bicara serius aja ya. Maksudnya janganlah ambil-ambil haknya teman. Kontro. Dari tua langsung ke kalian masing-masing. Saya tugasnya menyampaikan. Briefing teman-teman. Briefingnya begini. Jogja juga. Saya. Saya. Pantes deh semangat sekali. Biar saya jadi manajer kalian ya. Iya. Saya capek jadi manajer kalian. Sadik saya keluar grup. Tur ya. Ternyata begitu. Orang kalau panik kayak gitu. Gue keluar aja deh. Kalau kalian nggak percaya. Oke. Fix berarti kok tidak berusaha nilap. Fix. Kok tidak berusaha ambil uang. Kalau nilap itu lewat saya dulu. Saya nilap baru ke kalian. Kan tidak ada yang lewat saya di. Semuanya saya. Fix tidak ya. Tidak saya iwan ya. Ya sudah pasti kita pastikan aja. Sudah. Fokus ke dia tolu. Ini ada bintang tamu nih. Ada bintang tamu nih. Jogja ngobrol. KGK. Kapol goyang kapten. Berarti dengan Mamat. Dengan Mamat. Betul. Mamat pembunuh Aco. Penyelamat saya nih. Mamat pembunuh Aco disitu. Aco ditenggelamkan. Penyelamat saya nih. Udah dapet cerita itu. Tapi abang emang suka jadi komkon? Suka. Aduh saya baru habis teleponan sama dia kemarin ini. Dia kan ditawarin jadi sutradara banyak banget. Iya betul. Kenapa tidak. Betul. Jangan kok betul-betul. Kok juga ditawarin jadi sutradara banyak banget. Ah itu lemparan apa kan? Iya. Tidak lemparan. Tidak lemparan. Sumpet tidak lemparan. Kalau Bang Awe juga. Iya betul. Tidak lemparan. Orang dia datang meeting sendiri kok. Ada beberapa yang dia sudah meeting kok. Ayu gas 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 gas. Belum. Kenapa? Tapi kan udah. Gue kanya sutradara tapi. Tapi belum. Maksudnya meeting. Iya. Tapi belum ada kejelasan sampai sekarang ya. Amin. Pokoknya jalan lah. Bang Awe. Kenapa? Kenapa nggak mau. Kau susah. Kau susah? Kan udah ngikut terus. Itu. Udah saat. Kape. Lah. Jadi komkon juga. Sama. Jadi komkon ya. Kita duduk kan sebelah saudara nih. Ntar kalau ada masalah gitu. Kan datang ke sutradara kan. Misalnya yang main bennya nih. Pak. Lokasi besok ternyata nggak bisa pak. Kan gue denger kan tuh. Ih. Untung bukan gue sutradara aja gitu. Gue jadi nggak usah mikirin. Kalau bennya kan. Aduh gimana ya. Itu. Ya kan kalau saya nggak usah. Saya makan biskuit aja. Jadi gimana ya. Aduh biskuit. Tapi kan seru. Tapi kalau jadi sutradara. Maksudnya. Nah gue terus. Semakin ngikut banyak syutingan gitu. Semakin dalem. Semakin. Wah susah juga ya sutradara tuh. Tanggung jawabnya besar. Terlalu banyak hal yang diurusi. Betul. Nah gini aja deh. Tahun persiapan aja lama. Iya kan. Dari pra produksinya. Iya. Belum leading apa segala macem. Lu ikut dong. Nih. Apa. Reki kan capek nih. Lu pasti tau. Reki aja tuh capek. Lu juga ikut Reki. Enggak lah. Enggak. Boleh ikut. Tapi suka diajak. Tergantung. Kalau KomKon yang punya orientasi mau jadi sutradara. Biasanya dia ikut semua. Reki apa segala macem. Semua PPM. Dia ikut. Kayak saya waktu itu kan. Beberapa film yang saya komedi konsultan. Akhirnya saya ikut semuanya. Prosesnya. Bang. Jelasin Reki gitu. Siapa tau. Oh iya jelasin Reki. Bukan. Bukan. Reki. 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 Jadi teman-teman. Bukan. Batminton untuk Reki sih. Jadi teman-teman. Reki itu adalah kayak kita lagi mau ngecek lokasi mana yang tempat kita syuting gitu. Ini. Ladi kotor. Pilih. Ya. Kayak gini. Reki itu kayak di naskah. Reki itu kayak di naskah ditulis misalnya. Adegannya di cafe. Cafetaria. Oke. Nah ketika kita Reki itu kita kunjungilah beberapa opsi cafetaria. Betul. Ya pengen yang butuhnya yang kayak apa. Butuhnya yang kayak gimana. Cafenya yang kayak gimana. Nah KomKon pun juga. Tadi tadi KomKon. Apa itu KomKon. Komedi konsultan. Komedi konsultan. Nah itu kita datang. Reki tulisannya gimana? R.E. Rekyu. R.E. 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 R.E C.C.E. RCI. R.E. S.C.U.E. Oda mas wong kalau aku sembuh rikin kenanganan. Orang ngomong Ricky. Dia nih. Kita ngobrol-ngobrol. Duh malah dia. Aduh kopi kenangan gak? Reki. R.E. C.E. Oke, itu sebelum kita menentukan mana lokasi yang kita... Betul, di cek sama sutadara, orang sound, DOP. Oh enggak, itu stepnya visit dulu. Kalau masih ada tiga opsi, kita visit dulu. Oh iya bener, Rekki itu udah ngambil... Kita udah mutusin, oh, cafe yang ini yang kita pilih. Apa namanya? Angle shop! Ada lagi ya, ada lagi. Mas, terlalu besar layaknya mas, bunyi sekali. Udah block shop? Udah block shop. Nah, jadi visit dulu tuh. Visit itu kita kunjungi semua opsi tempat. Visit Indonesia. Ada yearnya biasa di belakang. Dokter, dokter. Visit. Visit. Sama tele. Sama tele. Televisi. Rudi Visit. Rudi Sipit. Rudi Sipit. Jurusan, jurusan visit. Sipil. 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 Udah gak bisa berkomending dengan orang-orang dia. Masih kepikiran. Santai masih. Kepikiran saja mas. Sipil. Sipil. Gapapa cari-cari mogul F dah. Kita rela dah. Santai lah. Mesin panas kita. Sumpai sampai di jognya. Pantesan kita gak boleh naik yang highest 10 orang. Boleh. Udah nih. Yang 16 aja. Boleh nih. Semuanya boleh. Request apalagi. Request apalagi. Abis visit. Recky lah kita. Itu Recky itu sudah block shot ya tadi. Nanti dia duduknya di sini. Ya betul. Kamera jalan dari sini. Kamera dari sini. Itu proses awal-awal tuh. Terus PPM. PPM. PPM aja berapa? PPM. PPM tuh. Pre-production. Meeting. Meeting. Untuk sampai tuh biasanya. Membicarakan semua hal. Ya. Kalau gak salah. Di PPM pertama itu. Sutradara ngomong tuh. Film ini tentang apa. Betul. Kayak kru ini ya. Ya misalkan. Film ini. Tentang. Orang yang. Ada di. Pulau dinosaurus. Nah. Nah. Besik pak. Ya bener. Itu PPM majora. Besik pak. Begitu. Jadi itu orang ngeliat. Awww. Itu PPM dinosaurus. Nah. Di situ orang melihat tuh. Itu kebetulan apa. Di ceritain sama saudara. Dari ampe itu. Karakter apa. Ceritanya gimana. Nanti si. Head hat. Head hat nya tuh. Akan nyata tuh. Jadi baru berikutnya. Biasanya. Chief-chief nya yang. Head hat nya yang. Ngasih liat. Presentasi. Pak kalau. Karakter ini. Bajunya seperti ini gimana. Oh iya. Mereka present. Semakin kuat lah. Batak film nya. Gitu. Iya 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 iya. Gitu. Tapi kalau boleh milih. Selain jadi Comcon. Paling pilih. Abang sutradara gak mau kan. Jadi apa. Tentara. Film ya. 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 Masih dalam film ceritanya. Ya kan harusnya kan kita lagi ngobrol. Tentang film. Film ya. Di dunia film lah. Mau jadi apa. Selain. Komcon. Dan sutradara tuh. Dan sutradara tuh. Sutradara kan dia gak mau. Sutradara kan dia gak mau. Sutradara gak boleh juga. Gak mau kan. Pokoknya selain sutradara. Pokoknya selain posisi yang anda sudah pernah. Ya selain posisi. Sutradara belum pernah sih. Jangan sutradara. Jangan sutradara. Atau mau jadi sutradara. Pasti maulah. Mungkin. Sam day. Kayaknya seru gitu. Tahun depan lah kayaknya. Tahun lah ini. Ini. Kemain gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Udah pernah. Kalau ini. Yang bener-bener di belakang. Oke. Oh gak di belakang juga sih. Stunman. Boleh gak? Boleh. 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 Boleh sih. Stunman itu banyak. Badarnya doang sama kepalanya lah anjir. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Dimana. Masa badannya doang gimana. Misalnya dipukul. Itu namanya mutilasi anjir. Senter Joni. Gitu. Dari atas. White nya. Badarnya kan. Jadi Stunman itu banyak tekniknya tuh. Kebutuhannya. Susah tau. Mobil tuh balik. Mobil tuh balik. Bener. Tergitar di dalam mobilnya. Iya. Tapi Stunman nya beda-beda juga. Banyak kebutuhannya. Banyak. Iya maksudnya gak yang kayak tenggelam. Yang nyetir juga gak gitu. Iya. Pilihan. Stunman apa dulu nih? Film fight. Action. Tapi agak berbahaya ya. Itu ya. Iya agak berbahaya. Senyum. 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 Gak senyum. Itu emang manis aja. Ini kan lagi tangan tawang. Tidak. Kayaknya. Dia sudah dapat ide korupsi yang baru. Kayaknya. Jadi dia lagi ngomong padanya gak ada apa-apa. Ada ide nih. Ada ide nih. Korupsi transportasi kru film ya. Film apa? Tiba-tiba kru film. Kru film harusnya pakai High-Ace. Diganti jadi Innova. Tiba-tiba kru film film apa? Avanza. Innova naik dong. Diganti jadi Avanza. Film apa tiba-tiba. Bratis Stunman. Ya tapi gue. Kayak kalau sekarang sih gak bisa ya. Cuma kayaknya itu menarik gitu ya. Tapi kayaknya seru. Karena ya emang bahaya. Tapi. Kayak adegan apa. Mobil. Lapan. Ngepot-ngepot gitu kan. Kayak waktu itu ada film apa ya. Yang adegannya itu ada. Ini. Drifting di Bundaran HI. Coba. First and Furious. Bukan. 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 Ini. Anggasa Songko ya. Lupa. Di cinema kayaknya. Ada tuh. Adegannya adalah. Udah ngepot di Bundaran HI. Itu kan kalau gak syuting. Oh gimana caranya coba. Mencuri Raden Saleh. Enggak. Bukan. Bukan. Mencuri Paraden. Si Onyeo. Si Onyeo. Si Onyeo dong. Ablee. Itu namanya Ablee apa? Ebal sih. Ebel. Ebel. Ada lah pokoknya. Jadi ya. Seru aja gitu. Tapi kalau bisa sih. Enggak lah. Kalau sekarang mah. Kan tadi suruh ini kan. Suruh tertariknya apa. Bang Ari. Kenapa harus saya? Ntar nanti. Aku mau jadi. Son Man. Bang Madun. Bang Madun. Rambutnya udah pas. Rambutnya udah pas sih. Gak ada harus sama rambut dong. Kenapa Son Man. Teknis. Suka. Emang suka. Kan ada asistennya yang masang-masangin biasanya kan. Masang-masang clipboard. Iya kan. Tapi emang suka. Pasang anjing. Masang gitu dong. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Jadi Son Man. Jadi semua, jadi semua kan. Pasang cepet baju tuh? Pasang cepet. Jadi apa itu, mana-mana? Jadi pemarah kan kamu? Sekarang, jadi pemarah. Jadi penggunawan itu. Kenapa Son Man bang? Son. Tunggu. 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 Semua orang diem. Nihatin sendiri gitu. Tapi memang. Emang, sound man itu ada satu attitude nya mereka di set yang menurut itu unik, kalau mereka mau ambil ambience Kalau mau ambil ambience itu kan tidak ada adegan, tidak ada apa-apa kan Mereka sendiri aja tuh Iya, maaf ya teman-teman, tahan gerakan dulu, mau ambil ambience Nah itu kan orang pengen buru-buru kan jadi orang itu kayak, ngangkat pelan-pelan, mindahin-mindahin barang, begini aja nungguin gitu kan Seru tau, jadi orang kayak ini Emang suka aja maksud Trol Belum Satu lagu, satu lagu, satu lagu, satu lagu Nah ini mungkin dijelasin kali kan, jadi orang sering nyangka mungkin kalau syuting itu semua suaranya udah ada Ada atau engga, misalkan kalau adegan di diskotik Di diskotik, jauh dulu banget ya gue diskotik Di klub Di klub Di klub Di klub gitu ya, adegannya dugem Wah gitu kan, nah orang kan kayak, oh ini emang ada musik ya, padahal itu kan gak ada Apalagi ada obrolannya, apalagi ada obrolannya Iya Jadi itu yang dibelakang ekstrasnya joget-joget itu mereka pura-pura joget Iya, biasanya itu kita pandu dulu Dipancing bisa Dipancing dulu pake musik Mereka udah joget itu kita matiin musiknya Oke action Mereka langsung terus itu Jogetnya terus Yang ini ngobrol nanti di post pro setelah Lu pulangnya kemana Engga tau bro Bisa ke lo gak Masa lu bau Masa sih Nih Nih Itu baru ditepelin disini Mas 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 pikirannya lagi gak disini ya Dimana Dimana Ya memang lagi gak disini Terus Itu dipisah-pisah memang Jadi makanya ada Tepuk tangan juga Kadang-kadang ada dialognya gitu kayak Ya oke kita ambil tepuk tangannya dulu ya Rame-rame gitu sambil dialog Nanti tuh kadang-kadang kalo buat ngamanin Yang tepuk tangannya itu pura-pura gitu Iya Tidak bunyi Ini juga kalo misalkan Suasana perkambungan gitu Di kota santri Suka ada Suara sana di kota santri Suka ada Ayam Bisa lanjut ya sih Terganggu Bisa lanjut gak sih Masa terlalu terganggu mas Suka ada kota santri Bukan pergembungan Suka ada suara ayam Iya 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 Halo 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 Ayam gak gitu ya Halo kayak ayam Ayam gak gitu Oh itu bener ayam Bukan gitu Nah itu Gimana Itu dimasukin pas Kok 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 Itu dimasukin pas pos pro Ayam gimana Sound Kau jadi sound ya Aku jadi sound man Bang Ari mau jadi apa Sabar dulu Tolko kayaknya Benara ya Oh ini Apa UPM LP 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 Benara Aku syutingnya ada benara Saya kayaknya tidak ada skill di lain-lain Tapi mungkin bisa klip deh Klip apa Klip apa Klip 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 Lalu super genset Aduh saya pengen lagi saya pengen itu saya clap Oh pengen jadi super jenset iya Super jenset seru 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 datang jenset terus main domino Yooo Udah begitu aja Baru ada ada super jenset satu Dia pakai kaos Kalau enggak ada dicari kalau ada disuruh jauh-jauh Kalau enggak ada dicari kalau ada disuruh jauh-jauh Terus dibawa sopir jenset gitu Karena memang kalau kita nyari super jenset Mana ya super jenset ya nanti dia datang Mas yang agak jauh dikit lagi bocor Suaranya bocor Eh keleper Oh kenapa Kayaknya Eh tapi kayaknya super jenset kenapa mau jadi super jenset Enggak 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 Jenset Enggak 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 Kenapa kamu jadi keleper Ya itu tadi yang lain kayaknya susah-susah deh Saya dua dua take tujuh tinggal Emang bisa lo itu susah lo ngomong panggilan itu susah lo Bisa sesuai ada ditulisnya di sini Dan itu kan dia itu juga harus siap tau pas sutradara Oke yuk baca Ya Seperti sekarang kan Yomelin pasti Apa Iya kan harus pas Iya baca Iya baca kan sudah ada tulisan disitu yang saya catat Susah banget Itu mas saya Kok tau ini toh Gile Taleb Tau Excel Dia kan diajak jadi crew Dia diajak jadi crew Terus dia pikir yang lain kayak gampang Kayaknya susah Angkat lampu berat Kayaknya saya tidak mau Apa sound kayaknya alatnya terlalu rumit gitu-gitu Akhirnya dia pilih yang itu Dia pikir gampang Dia pikir gampang Gampang Dan itu ternyata dia pas Oh ini kayaknya tinggal masuk Baca-masuk Baca Susah lo itu Ganti-ganti-ganti Ganti-ganti Ganti-ganti Ganti-ganti-ganti Ganti-ganti 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 Mas saya baru klapper udah marah-marah Ini sun men lo Ini sun men Ini sun men Saya sun men Saya sun men Udah baru klapper cuma begini-gini doang Coba baca Menghina profesi klapper Loh Siapa yang menghina tiba-tiba Lu udah menghina yang mata kakinya hitam Sekarang bagi dia klapper Itu kalo di.. kita bagian dari continuity tuh Iya kan Iya continuity itu yang harus sama ya kayak script continuity kontinuitas keberlanjutan memperhatikan kebangsaan abang begini bang ya baju abang ini tolong dingin lagi bang rambut abang agak begini karena kamera itu pindah-pindah jadi ambil master di master ketika kita bilang korupsi kenangan nah itu tangan kita begini maka di cover ketika ngomong korupsi kenangan kan tangan kita harus begini juga gitu nah itu yang menjaga continuity ini script continuity tapi sebenarnya kalau cuman dalam satu scene yang sama itu senderung karena pemain juga bisa sadar ya tadi saya begini biasanya gitu kan yang sesuatu kan misalkan scene yang ini diambilnya hari ini scene berikutnya itu masih lanjutan dari itu tapi diambilnya besok tiga hari kemudian misalnya bajunya sama koyak apa enggak udah ada bekas apa gitu kotornya sama apa enggak sama simpel-simpel kayak dialog juga gitu misalnya kayak korupsi kenangan misalnya gitu kan pas dialog action korupsi kenangin jadi dia gitu tuh mas bukan korupsi kenangin korupsi kenangan gitu begitu sih iya kayak gitu-gitu gitu gitu ya gitu-gitu aja kontinuiti tapi katanya kalau di luar negeri katanya nggak ada kontinuiti tuh katanya karena sudah multi-camp atau bagaimana bukan kalau di luar negeri katanya masing-masing bagiannya menjaga kontinuiti sendiri-sendiri katanya gitu si pemainnya berarti berarti semua harus matanya tapi mengarah ke adegan itu dong ya masa melalui orang lagi semua udah sempurna disurutnya di monitor oke next ya ini banget orang ini dia gimana dia tau bedanya maksudnya kalau dalam hal kontinuiti di kita kan kontinuiti yang bertemu disitu Fokus, harus liat Termasuk pemain, action Termasuk pemain, pemain Oke, ini adegannya sedih ya And, action Ada pemain pemalu kali ya Saya cuma main, tapi saudara jangan liat Taudara mau kain, action Masih ini kontin ini Bener, 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 bener Bener, 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 bener Gue rasa ini, pasti tangannya ke kiri Kamu menurut gue Abis ngomong, udah pak Oke, enggak Oke, enggak Berarti semua matah Jelas, semuanya Semuanya matah, menunjukkan ini Kontiniti, kita harus kontiniti Kita harus kontiniti doang Kita sampai ke sutralan lah ya Dia udah jelasin, jadi kita harus liat Gak semua mata Melihat ke adik Ya misalnya, kalau di kita contohnya One drop, ya udah itu Ada kontiniti, nanti kontiniti yang suruh One drop, eh itu kurang tuh Darahnya misalnya Apanya Darah bukan one drop, bro Itu makeup effect Adik kebila di sini Turun ke sini Boleh Bang Arie mau jadi apa? Saya Kalau saya itu mau jadi art Wah, gue juga tadi itu kepikiran Art saya artisti Iya sih Setting, setup, set set gini Saya itu pengen jadi art director itu kayaknya bagus gitu Jadi art director Kenapa? Tidak apa-apa orang coba Tsss Saya lagi bukan apa yang salah Tapi saya kira ke sini, saya lagi Tidak apa-apa Itu reaksi yang lagi bikin Yang lagi bikin kayak Kayak gini Tsss Dia disebut sendiri Tsss Topi kamera Sama art director gitu Maksudnya Harus ini tuh Harus kawin tuh Dua orang itu tuh Hah? nikah? Harus kawin dulu dia Gak tau istilahnya orang ini Kalau kawin gak nikah Mereka yang bercanda kocak Kalau saya yang bercanda patah Tapi kayaknya cukup lah mata-mata India Bang inget Fansnya Maaf Fans mamat itu Kita kalau mata-mata India Dia omelin Ini abdul Motong-motong Sekarang ini lagi giliran gua Makanya dari dia Ngomong tadi gua santai Dari dia ngomong Dari awal Ada patahin dia Sekarang fans-fans tau kan Mamat kelakuannya kan Heheheheh 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 Itu kalau saya Maksudnya art ya Art-art Art juga itu menentukan Apa namanya Visual yang dibangun itu Dan tapi sulit sih art itu Sulit sulit Makanya saya tidak pilih jadi art Karena itu Saya merasa kayak waduh Tapi seru kayaknya Saya tidak punya taste seperti orang art itu Art itu Detailnya luar biasa sih Kayak tukang sulit juga Yang ngasih-ngasih asap Oh ya Ayo art juga itu Tipisin Bentar-bentar Tipisin asapnya Tipisin Cukup-cukup And action Atau Tipisin-tipisin Sudah sih bukan Tipisin-tipisin Cukup-cukup Ketipisan Masuk lagi itu Baru lagi Ini juga misalkan ruangan nih Di apa Disebengin Dikecilin 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 Ya kan ditambel-tambel Dindingnya jadi tiba-tiba sama Iya Padahal Iya padahal maksudnya Kadang-kadang ruangannya nggak di situ kan Masuk pintu Sebenarnya tuh dimana Nah shootingnya lagi Bisa di tempat lain Bisa di tempat lain Bisa di tempat lain Dan mirip Mirip Miripin Itu kerjaan di reiki juga tuh Bangunan ini teksturnya masih bisa dibawa nggak ke bangunan yang ini Ya termasuk inilah Kakak bos Kakak bos lah Kakak bos dia punya Ada juga yang banyak cheating gitu Halaman depan rumah beda Begitu kami masuk Kamu sudah rumah yang lain Kamar tidur ruang lain Dia harus sesuaikan depannya ya kan Kadang-kadang kita datang dapat rumah Kita suka nih ruang tidurnya Kamar tidur sama kamar tamu Tapi kita nggak suka teras Iya teras sama ruang makannya nggak cocok Iya jadi kita cari tuh Teras sama ruang makan yang lain Di rumah yang berbeda gitu Ini jadi kalau shooting itu Shooting film itu Bisa tuh adegan ini disini Adegan apanya Dalam rumahnya di tempat lain Tidak sesuai logika kadang-kadang Nah soalnya dia pernah kejadian Waktu shooting Kapal gue yang kapten Kita kan pantainya di Tual Tual, Bayer Ya di Bayer Nah rumahnya Adegan rumahnya di Ambon Di Ambon Ya begitu Begitu kita tayang Itu ya Diprotes orang sana Saya main ke Ambon Waktu itu ini audisi suci Nah ada tuh anak stand up Ambon Oke Udah nonton belum itu Udah bang bagus bang gitu Tapi itu Ini ya bang Kan rumahnya di Ambon Begitu ke Tual Itu kan di Orang-orang lain Betul Betul Begitu dia Betul Betul Ya kadang kayak Ini Bene cerita yang ngeri-ngeri sedap Yang ngeri-ngeri sedap Adegan dari bandara Ke rumah Yang di mobil Itu ada yang komen Kayaknya ke bandara Nggak lewat situ deh Jadi realita Bener Dari bandara ke ini Nggak lewat situ deh Kan rumahnya ditoba ya Ditoba Kayaknya nggak lewat situ deh Ya enakan film ya Maksudnya dicari Memang Jalan yang secara Look bagus Look bagus Geografis itu Urusan-urusan geografis Harus dipikirkan geografisnya Film ini Rumahnya ini posisinya dimana Sekolah dimana Ini bukan konten transportasi ya Yang memang harus Bener-bener Sesuai runut gitu Gantilah Selain kleper Apa kayak Ya betul Ya betul belum Saya super genset Saya super genset Oh bener lah Iya Kayak setiap kali Saya ke syutingan Lihat super genset Itu kayak Enak banget ya Maksudnya Oke dia datang Paling awal Pasti paling awal Kru belum ada Sudah ada Saya datang Lokasi yang paling awal Anak lokasi Iya Dia tanya anak lokasi Misalkan Kabel taruh dimana nih Karena anak lokasi yang sudah tentukan Jenset Parkir dimana Anak lokasi itu Dia gulung Dia urai jenset Kabel kesana Sudah Sudah Duduk Santang Kenapa gak Driver Talent Pemain Iya Aduh pemain Sape Kalau saya misalkan dapat pemain Macam Amat Haaa Sape Sape Di dunia ini Kenapa saya ban Karena kamu harus ajak ngobrol Namanya siapa Pak Mas Iwan Mas Iwan Sama ini Sape Kopi Bapak Lumayan Iya Jadi Kalau aku milih Lighting juga boleh Wuhh berat itu Cape itu Tapi kan Kayak Cape banget Apalagi kalau dia sudah dipasang Terus sutradara sama yang lain Pindah Ngomong tuh Terus dia kayak Pindah anjing Yuk pindahkan Pindah 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 Itu luar biasa sampai Kadang kalau shooting sampai pagi ya Mereka masih gotong-gotong Lightingnya Belum kalau hujan cuaca Nyelamatin itu Wah itu berat sih Tapi respect lah ya Buat semua kru-kru film Iya Di balik film yang bagus tuh Cronya Apalagi Masih Oke lah Maksudnya memang susah Kayak pasang di sistem Oke lah gitu Tapi ada yang mereka lampir lemper tali ke pohon Naik pasang-pasang gitu Iya Abis itu naik ke pohon Pasang di pohon Kayak bisa bilang Susah sekali orang lighting ini Capek Tapi emang pekerja film tuh Ajaib Si Ajaib-ajaib lah gitu Tugas itu Ternyata pas udah tau tuh Lah ada tugasnya begini Orang sound juga ya Orang sound itu Kadang-kadang kalau misal shooting nih Tiba-tiba ada suara kodok Itu dicari kodoknya Nah iya kan Masuk kan suaranya Jadi dia Minta tau Biasanya minta tau lokasi Iya Itu yang wajib mengamankan anak lokasi Gimana nih lokasi lu nih Iya Banyak kodoknya nih Ayo dong Dia nyari tuh Jari kodok Atau itu Ini kodok Penjual Penjual kan Penjual apa? Penjual kayak yang Ting-ting-ting-ting Ya tapi kan masih orang Iya masih orang Kalau kodok Kalau binatang Iya atau ini apa Kalau yang di pohon-pohon Yang di hutan apa Kuskus Orang-orang Bukan Bukan Itu yang saya bilang di Kupang namanya dikdik Yang iya nih Nama orang Sunda Bener gak ada temen gua namanya Dikdik Sodikin Orang Sunda kan di ulang-ulang namanya lo dikasih rama tuh Dikdik Sodikin Dikdik Sodikin Kayak Piknik Olimpik ya Dikdik Sodikin Itu Ya kan Kalau sekitunya yang agak di hutan gitu kan Dipohon mungkin di cari tuh Dicari saya pernah tahu tuh yang pas kita syuting CTS di KB KB dao di pemancingan itu malam-malam tiba-tiba Bang Maroon lempar-lempar pohon ya gara-gara itu hewan itu tuh suara begitu lempar pohon ini ah masih ada suara diberarti bukan ini dilempar lagi pohon yang lain coba nyarinya sama yang cari orang-orang juga ya apa biasanya lokasi biasanya orang mereka tergantung bareng-bareng tapi itu beratlah kalau ada film warblok warblok itu desa kait kesannya kayak uh baju gitu doang ya kalau kita lihat itemnya orang-orang banyak banget peti-petinya nih bajunya sih ini bajunya saya tidak punya tes kalau warblok tes art saya tidak punya kemampuan sih untuk baju paduan warna itu saya tidak bisa di makeup ya lebih apa lagi saya tidak tahu juga kalau ada konten yang iya ada konten itu bagus ya Alwi Alwi makeup kuli lucu sekali ada kontennya ada dia begini-begini tiba-tiba ada semen disini hahaha ada pasir disini hahaha itu bisa merokok begitu-begini makeup kuliah dulu sekarang apa ya yang biasa sama-sama dengan kita yang telan juga telco 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 ah saya juga tidak suka jadi telco 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 ngurusin telan Aduh telan itu kebanyakan mau saya capek saya tidak tidak kuasa tapi kadang juga telco kalau telannya tidak punya tidak tidak minta apa-apa mereka juga itu kayak rasa gabut saya pernah tuh waktu awal-awal saya main film saya kan orangnya malas bikin repot orang kan maksudnya tidak enak gitu nanti tuh mereka yang karya-karya ayo bang minta apa-apa iya iya ayo bang minta apa-apa saya bikinin ini ya nggak usah nggak usah kita kan nggak enakan terus mereka yang selalu nggak enak kabut iya ha 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 dia harus nyari anak tapi kalau anak art peluk dari belakang dong biar romantik iya kalau telannya lagi moodnya baik tapi kalau enggak juga karena kasian telco emosian juga jadi ngomong-ngomongin telco ya mungkin ada aja tuh atau ini kalau salingan molor Wah itu pasti telco kena duluan tuh Iya kalau syutingan molor gitu terus kadang ini yang enggak enak jadi telco itu adalah ketika saya enggak tahu punya telco departemennya mereka lah telan ini ya ngurusin-ngurusin kalau misalkan ada ekstras nggak bagus mereka yang kena tuh iya oh kadang-kadang mereka yang masuk ganti akhirnya gimana sih ekstras kayak gini-gini ya masih ya gimana gitu tapi memang yang cari ekstras siapa telco juga ya departemen mereka tapi telco yang kena marah iya iya maksudnya departemen mereka yang ngurus agensi itu biasanya sama-sama dia tapi memang ekstras itu ya bisa kelihatan tuh yang mana yang bisa main bisa nih ada yang kayak enggak kayak kosong aja kosong iya kosong nggak tahu ini situasinya apa ada misalkan itu bikin maco tuh syuting adegannya adalah orang meninggal orang meninggal ya anaknya meninggal nih ibunya sedih adegannya adalah orang-orang nyalamin ibunya gitu ya kan nah itu kita perhatikan kamera taruhin ya udah eh selamat semua ganti-ganti-ganti kita perhatikan aja gitu yang bisa bukanya ada yang senyum lagi-lagi saya itu kalau misalnya untuk teman-teman yang ekstras ya ini juga siapa tahu ada yang terlibat di perfilman jadi ekstras jadi ekstras sebenarnya juga mungkin-mungkin meskipun kemungkinannya tidak banyak-banyak untuk jalan jadi aktor itu bisa juga gitu sangat bisa dong itu cuma katanya Raja Rahadian dulu iya ada beberapa yang katanya Raja Rahadian dulu saya kurang tahu dulu apa dulu mandi-mega longan lu ngomongin ekstra ya kenapa nih sarani Mas ini gak bagus Mas ini air putih air putih Sertanyaan yang gak masuk gitu Ya karena ngomongin ERTA Ternyata cuman ngerti Ternyata cuman ngerti Gini, itu saya tuh rasa kadang-kadang ERTA situ ada dua Ada yang memang kayak pengen jadikan Ada yang pengen jadikan itu jembatan untuk dia jadi pemain Supporting atau aktor utama Ada juga yang memang cari duit aja sama makan siang gitu Yang penting dapatlah harian gitu Kalau yang kayak, iya bu, iya bu Itu tuh pasti yang kayak, ya udah yang penting ada kerjaan dah Dapat makan Dapat makan Karena beda juga harganya katanya Kalau yang ngomong sama yang gak ngomong Iya, nah yang kayaknya kayak Yang sekecil apapun apa namanya Peluangnya itu selalu kayak sesuai dengan karakter Itu yang memang punya cita-cita jadi ERTA Ada yang punya cita-cita jadi aktor Ada yang tuh yang bablas Karena kan ERTA dia punya kesempatan cuman sedikit Iya kan? Dia masuk disitu Iya, dia tuh pengen banget jadi aktor Kadang berlebihan, terlalu emas gitu Terlalu emas Ini gue masih inget sama kayak filmnya Bang Panji tuh Mendarat-darurat Mendarat-darurat Bakar dia mas Gak, itu si Rin Bakar aja dia bos Dipukul Des Harusnya kan emang gak ada dialog Ada satu ekstras gue mau K.O. Dia Gak ada nih Terus Panji malah masukin itu Nah itu tuh Dan diulang-ulang terus kan Ada di Kadang-kadang pengen nyolong itu K.O dia Tapi justru sebenernya di banyak film Yang pengen banget nyolong itu justru merugikan Untuk dirinya gitu Iya Karena kayak Uh, too much ini Jadi gambarnya gak dipake Jadi maksudnya Memang Rasakan aja tuh adegannya tentang apa gitu Iya Bantuin aja untuk adegan itu jalan gitu Iya, iya, iya Kadang-kadang gitu Nah, kalo saya sih biasanya briefing ekstras itu Memang tidak terlalu detail soal rasa Lebih lucu Lebih kepada Lu ngapain gitu Jadi kayak Sedih ya, semuanya sedih Satu ton aja gitu Nah itu dia Kadang Tapi kan sedih juga beda-beda Kalau gue kayaknya emang Misal Sekarang menurut gue gini Yang sedih-sedih tiba-tiba deh Gitu Ibu ya Nah itu karena Dia terlalu sedih apa bagaimana Ya mungkin gak dijelasin ini Kan dia mungkin dia salah menama ibu ini Dia kan mikirnya Ini pesta Halloween gitu Ibu ini mengatakan jadi mayan Ada jadi mayan maksudnya gitu ya Halloween ada jadi mayan Jadi nenek-nenek nih katanya Menurut gue Kalo gue lebih seneng kayak Jelasin gitu Gue kalo kadang-kadang suka bantuin Astrada Gue jelasin Temen-temen Ini tuh adikannya gini-gini Jadi ini ceritanya ini Jadi tolong Gini ya Ini kita tetep ada Ekstras yang kurang Tetep kurang Kadang kita udah Aku main di Kulari ke pantai Jadi ada shoot Di mana diambil tuh Seed Di slide Gue lagi breakdance ceritanya Kulari ke pantai Iya Lagi breakdance sambil ini Harusnya kagum katanya Ini kagum ya Karang liat lu breakdance Iya kagum Nah Dia begini Gopelin Mas kagum mas Setelah ini Dia ulang Dia gini Gak usah sejema Gak usah sejema Lih ada Ada Itu KGK Adikannya Banyak kauder Begitu Adikannya adalah Pokoknya Kalo ngasal Aco Ngecengin si G Gini lagi di bandara jalan gitu Hah Misalnya Gue lupa adikannya Misalnya gini Oh jadi lu belum pernah pacaran Hahaha Masa Hari gini belum pernah pacaran Terus ada orang lewat Mas mas Masa belum pernah pacaran Gitu Orang harusnya Harusnya kaya Gitu bingung gitu Iya Iya apa sih gitu Mas adikannya Wah Kok pernah pacaran Mas mas Masa kok pernah pacaran Gitu 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 Maksudnya Maksudnya Kalo ada adegan itu kan Kita normalnya ketawa Kaya Ketawa aja gitu kan Tapi kan ada yang pasti Pasti itu dia punya pakem itu Pegang turut nunjuk Gitu Maksudnya Dimana Dalam keadaan ini Kau ketemu orang yang ketawa nunjuk Gitu Gak ada Gitu 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 Ada waktu saya main air api Film pertama, catatan akhir kuliah, film kedua nih Jadi masih baru-baru lah, baru-baru tahu dunia-dunia film Adegan di Pemadam Kebakaran Ciracas Ini Desta nih Jadi kami itu masuk di ruangan, dipanggil kemanan Ada ekstras juga yang lain, pemadam kebakaran juga Desta dia ambil, diambil ini lakbannya art set nih Lakbannya hitam? Merah Bang, minta lakban bang Dia ambil lakban, dia masuk ke dalam set itu Bang Desta ini? Iya, Desta ini Dia taruh lakbannya, memang tidak dilihat kamera Tapi dia taruh di atas sofa begitu Keluar, dia bilang ke ekstras Jangan masuk, lu berdiri di dalam ban merah Soppa ini Soppa Kami ketuk Komandan di dalam om bucek Masuk Kami masuk Soppa Soppa Desta ini Dilihat atas sofa Pengarang kok mana? 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 Alhamdulillah Yo Allah Desta Kenapa marah dong dia? Bang Reh mana? Soppa Kenapa kau di atas sofa? Soppa 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 Dia itu lucu itu Jailnya itu tidak hanya depan kamera Iya Di offer-offer juga Apa? 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 Kapal gue kapten Apa? Apa? Yang ini yang lagi shooting ada orang masuk Di sini belum Di sini belum Di sini belum Di sini belum Yang mana? Apain? Oh Jadi saya adik aja Gepa Mungkas Ribut? Bertingkar? Saya sama Aco bertengkar di kursi Jadi gini ini shootingnya di Cafe Kampung Kampung Batu apa? Batu karas Batu tulis Batu apa ya? Batu merah Batu merah Bukan batu merah Ada batu-batunya kan? Batu akik Bukan Apa lagi? Batu Apu Ya udah apa ceritanya Kenapa usah Di rumah Rumah Dia tanya saya jawab Apu yang panjang Terus dirumah apa? Di rumah Ini rumah nih Ini rumah Nah mereka berantem bertiga di teras rumah Oke G Dia sama Engga aku sama pengacu G di dalam Oh iya deh Nanti geng upi Ceritanya geng upi Terus Pokoknya Berantem sama Aco nih Nah itu kan karena shooting Ya rame dong Orang ada kamera apa Orang ngumpul nih Gini nih Nah ada orang ngeliatin nih Ada lighting nih Begini Lighting nih Ada orang ngeliatin nih Terus tiba-tiba lagi adegan berantem gitu Adegannya berhenti tuh Kan gue liat di kamera Di monitor kan Di monitor kan Cuman Abdur Cuman Mamat sama Aco Cover Engga lagi lebar Lagi lebar Terus Tiba-tiba mereka kayak berhenti ngeliat-ngeliat gitu Ternyata ada Ada PRT Jadi Di kamera mereka gak keliatan Masa tidak pernah kesitu Bukan anda PRT nya ya Di Ambon juga ada PRT Tidak hanya disini Di semua tempat di dunia ini ada RT Terus Lagi duduk Saya begini Bang Aco begini nih Kamera Pas kayak begitu tuh Kamera Ada yang cover Ada yang lebar Ada yang lebar Setelah Eh Jangan berantem sini Eh masuk masuk Jangan berantem Pak RT bediri di Bang Abdur Saya disini Tidak masuk kamera Tidak masuk kamera Dicamper banget Otak Di situ Pak RT lagi begini Masuk saya sudah Sudah goyang nih Sudah goyang Silahkan cepat-cepat Kau walaupun liat kacau Tapi dari situ tuh kayak Belum cut Belum Karena di monitor Tidak kecepat Tidak kecepat Tapi udah mulai keganggu Keganggu sekali Saya kan cepet-cepet saya lempar ke Bang Aco Giliran dia nih Dia gini-gini Masuk Maaf ga konsen nih gua Lah kenapa Co Iya Tiba-tiba tapi itu masih di tempat Bang Abdur tuh Masuk 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 Jangan berantem Saya ikut dong Masuk ke dalem Masuk ke dalam G itu disabbing pintu Kenapa ini orang Dia lewatin G nih Duduk Dia langsung duduk, pake baju batik, celana kain, pantofel. Masalah itu bisa diurus baik-baik. Kamu ngomong ini baku maki, baku tampar. Sang malu deh orang-orang. Bang Ajo mau basuh kan? Orang mau kasih datang. Bapak bagaimana? Ininya anak-anak dong kurang hajar ini. Bakal lay di muka-muka orang ke rumah. Bapak ini syuting. Hah? Syuting? Keluar. Lewat belakang. Lewat belakang. Tidak berani lewat tempat hati. Lewat pintu belakang. Pintu belakang. Dalam hati. Ini lighting dong. Terus ngapain orang berkelahi harus bawa lighting dulu ini. Ya Allah. Ya gimana panggil lewat? Hah? Emosi nih. Emosi. Masalahnya ya. Kan harusnya dia, maksudnya kalau dia tidak tahu itu syuting. Kenapa dia panggil pelan-pelan? Maksudnya begini. Maksudnya dia panggil pelan-pelan. Yang berkelahi disini orang ada syuting. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Maksudnya ya. Karena saya pakai logo tambon kental nih. Kan dia pakai cukimai. Iya. Dan sama Bang Aco betulan nih. Dan dia kan Pak RT. Pasti orang lokasi suizin ke dia. Pak nanti malam disini ada syuting ya. Begitu. Semua dia menyakka sendiri bahwa syutingnya ada berantem. Iya. Dia tidak tahu. Atau dia lihat saya terlalu lokal luar gitu. Karena itu kejadian. Ini anak sini. Karena itu kejadian berapa kali ya. Iya. Karena ini anak sini. Gitu-gitu. Jadi. Duduk. Terus dia ngomong apa? Pusing. Karena itu kejadian. Jadi pas kita break. Ya. Di tuwal itu ada ini kan. Mutiara. Penghasil Mutiara. Mbak Asri Ulas. Yuki Kato. Semua. Ada beberapa yang pada. Oh iya pengen kita pengen lihat. Pengen lihat. Ya ikutlah. Ya cowok-cowok ikut aja kan. Ikut kesana. Masukkan perkampungan gitu. Pas jalan kaki tuh. Padahal ngelihat. Eh. Yuki Kato. Asri Ulas. Ditutup. Kita masuk nih. Kita masuk ke tokonya. Mereka merubung lah disitu. Warga. Jadi rame banget. Nungguin. Sampai ditutup tuh gak boleh masuk orang. Warga mau minta foto kan. Udah. Terus kita pas udah kelar semuanya. Wah gimana. Udah deh. Yang cowok-cowok kita. Jagain gitu kan. Udah. Kata ini. Udah gak usah bang. Udah biar kita aja. Kita warga-warga sini aja. Kita udah ngerahin. Oh iya. Warga bikin barikade. Warga nih warga bikin barikade. Anak muda. Kampung lah. Anak muda setempat. Itu lah di Maluku. Itu lah di Maluku. Apa yang begini nih. Iya betul. Buku kaya tangan. Lewat cewek-cewek semua. Azullah, Zuki, Kato semua. Naomi segala macam. Ya kan. Masuk. Terus baru cowok-cowok nih gitu. Mamat lewat. Terus gini. Eh. Bantu sini. Saya akhirnya begini. Saya begini. Saya masuk. Ditarik. Bantu sini. Bantu sini. Bantu sini. Itu artis lewat sana. Bantu. Oke. Oke. Oke, oke. Sip. Kau juga mau. Saya takut di pokok lah. Ini besar semua disitu. Oke, oke. Saya panggar betis lah. Pegangan tangan dengan mereka. Bantu. Yuki lewati. Depan saya. Mata ayo. Jalan cepat. Senang saya bunuh di sini. Babe lewat. Mak tolong sendal saya. Sendal Babe itu udah. Babe kira tarik rahang. Saya disuruh pagar betis. Pagar betis, itu lah. Film, shooting-film seru sekali yah. ya banyak lah kita bikin film titik kumpul abang sutradara semoga aja nih ya Awe sutradara debut lah titik kumpul sebelum kita pulang nih ya kita bikin film titik kumpul sutradara amin 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 kompor ya sip aman ya udah gitu aja lah kok mau jadi urus KTP mau pindah warga sini kan udah di sini aja Pak sepormulir selupa dirumah terus saya sama siapa Pak mau jatuh agak goyang karena dana kita juga digoyang kan aduh aduh ke jogja naik air deh harusnya high S2 tuh iya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia abaduh ribut capek aduh ribut semua